Kami kuliah juga mengajar dan ngeles gitu Jadi sebagian besar waktu kami itu di luar rumah Kami meninggalkan orang tua kami di rumah Ibu itu ya berarti pekerjaan rumah dikerjakan sama ibu gitu Yang mahal itu rasa, bukan basa-basi, bukan pura-pura Nah, anak gadis pengangguran di rumah Main handphone jam 9 malam Dengar suara piring lotak-lotak Tau ibunya nyuci piring, ngintip, masih tinggi piringnya Sudah tinggal satu piring pura-pura keluar Mama, kenapa teteh tidak dikasih tahu biar teteh yang nyuci? Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah Bu Yahya rindu sekali kami dengan Bu Yahya berjumpa lagi Semoga Bu Yahya sehat selalu, Umi juga sehat selalu Dimudahkan segala halnya Izin bertanya Bu Yahya, kami kuliah juga mengajar dan ngeles, jadi sebagian besar waktu kami itu di luar rumah Kami meninggalkan orang tua kami di rumah Ibu itu ya berarti pekerjaan rumah dikerjakan sama ibu gitu Kadang kita suka merasa sedih, kok gak bisa ngebantu gitu, kayak nyuci kayak gitu Karena waktu kita habis di luar gitu, kita pulang malam tidur terus besoknya seperti itu lagi Jadi ada perasaan sedih, saya ini dosa gak seperti ini ke ibu saya seperti ini Tapi padahal ibu kita gak mempermasalahkan gitu, tapi ada perasaan kayak, ya Allah kok saya kayak gini banget gitu Tapi di sisi lain kita harus di luar gitu, memaksa di luar kuliah, ngajar dan sebagainya Bagaimana Bu Yahya? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang perlu dijaga Dan disuburkan adalah Merasa bersalah Di saat kita kurang maksimal di dalam mengabdi kepada orang tua Itu Ada pun biarpun ternyata setelah itu harus keluar, dilihat Kalau memang Anda Ngeles dan sebagainya, ngisi les dan sebagainya Karena diperlukan Maka lakukan, karena itu bahkan daripada menolong ibu Anda Tapi yang jadi masalah sudah dicukupi semuanya Masih sibuk menyibukkan diri, gak berdua pada orang tua itu bentuk durhaka halus Kalau memang sekolah adalah juga kerinduan ibu Anda Anda Kemudian ngeles adalah barangkali ibu Anda tidak bisa memberi biaya Sehingga Anda mengambil les untuk bisa mencukupi kuliah agar ibu senang dan sebagainya Maka itu bagian daripada membantu ibu Anda Sehingga di rumah sudah capek dan sebagainya Tapi secapek-capeknya Tidak semuanya dong Masa semuanya diserahkan kepada capek Tentu ada sisa-sisa waktu kita Untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah Jadi intinya hati Anda tidak merasa nyaman, tenang Di saat pekerjaan rumah dikerjakan oleh orang tua Yang mahal itu rasa Bukan basa-basi, bukan pura-pura Anak gadis pengangguran di rumah Main handphone jam 9 malam Dengar suara piring lotek-lotek Tahu ibunya nyuci piring Ngintip, masih tinggi piringnya Sudah tinggal satu piring pura-pura keluar Mama, kenapa teteh tidak dikasih tahu Biar teteh yang nyuci Ini anak-anak durhaka halus Tapi kalau memang kita sibuk sesungguhnya Maka tidak ada masalah Karena itu bagian daripada Bagian daripada kerinduan orang Termasuk pertanyaan yang serupa adalah Buya, kalau saya tinggal di pondok Ibu saya susah di rumah Saya ingin pulang bagaimana Buya, bantu ibunda Kamu jangan sok Tanyakan, ibumu senang di mana Itu yang paling penting Ibumu senang di mana Kalau ibumu senang kamu di pondok Lanjutkan, kenapa hiburanmu Hiburannya adalah masa depanmu Saya ingin jaga ibu Bohong, kau yang dijaga Bukan kau jaga ibu Anak-anak mau berhujan Saya tahu, kau yang dijaga ibumu Bukan kau yang jaga ibumu Engkau suka keliling Ngomain handphone terus Jadi sebetulnya Yang terpenting adalah Cita-cita mulia ibunda Yang akan anda wujudkan Itu bagian daripada Berbakti kepada ibunda Tapi kan ada hari libur Maksimalkan full Bicet ibunda Masakan ibunda Wah insya Allah Adalah anak soleha Semoga Allah mengirim Sudah nikah belum? Semoga Allah mengirim suami Yang nanti bisa mendukung Sehingga bisa mengabdi kepada ibunda Dengan maksimal Wallahu aklam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahbihi